Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan Roha Formosa Wong Cirebonbonbon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan, hari ini semoga semuanya sehat, baik-baik semua Dikasih rezeki, dikasih kesuksesan, video-video akhirat Khususnya buat devisa di berbagai negara manapun Semoga dalam lindungan Allah SWT Dikasih kesehatan, dikasih kesuksesan Bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat ya Bisa berkumpul lagi dengan keluarga, anak, semuanya ya Yang penting dikasih kesehatan dulu buat pahlawan devisa Amin, Ya Rabbal Alamin Oke, sebelum di uprok-uprok dapur Happy NJ ala TKW Aku mau jelasin sedikit tips buat calon TKW Tentang gimana caranya Mengangkat pasien lumpuh atau setruk dari tempat tidur ke kursi roda Supaya ringan, enggak berat gitu loh ya Karena kalau orang lumpuh itu, orang setruk itu Kalau diangkat itu berat badannya Tapi harus ada triknya ya Harus ada triknya biar kelihatan ringan gitu Aku terkasih tips tutorial aja ya Terkasih tips tutorial buat calon TKW Biar mengerti caranya ya Ini juga ada pelajaran seperti ini tuh di PT nanti ya Siapa tahu calon TKWnya belum ke PT Jadi sudah ngerti duluan ya Pas nyampe di PT jadi enak Sudah tahu triknya ya Enggak perlu Belajar-belajar banyak dari PT ya Yang penting sudah lihat tayanganku Nanti ngerti ya Terus nanti pas nyampe di Taiwan juga Sudah pinter nanti ya Jadi simak ya Mari kita simak Gini Sebelum kita mau bangunkan nenek dari tempat tidur Kita siapkan dulu kursi rodanya ya Siapkan dulu kursi rodanya Di samping tempat tidur gitu Di posisi sebelah kiri aja Biar kita enak gitu ya Kalau posisi sebelah kanan itu Kayaknya agak ribet ya Di posisi sebelah kiri Kursi rodanya ya Terus caranya gini Semuanya pasien itu masih tidur Kita balikkan dulu badannya Jangan langsung diangkat gitu ya Kalau langsung diangkat Pastinya kita susah kerepotan ya Karena badannya orang lumpuh sama setruk itu lentur Jadi kalau diangkat kita yang berat nanti ya Jadi gini caranya ya Buat calon TKW perhatiin ya Kalau udah TKW udah pintar Nggak ngerti ya Caranya gini Misalkan tidur telentang Pasiennya masih tidur telentang Kita balikin ke arah tubuh kita Balikin gini ya Caranya dibalikin dulu Jangan langsung diangkat Jangan ya Dibalikin dulu Baru posisi tangan kiri kita Tangan kanan kita itu Tangan kiri kita Di bawah Di bawah Bahunya Pasien Ini posisi tangan kirinya Di bawah bahu Posisi tangan kita yang kanan Di atas bahunya Pasien ya Di atas Di bawah bahu Sama di atas bahu Lah terus Yang tangan kiri Angkat Yang tangan kanannya kita gini kan Jadi Dia bisa Duduk Gitu ya Sambil ngangkat Tangan kirinya Saya mengangkat bahu Di bawah itu Tangan kiri Begini Tangan kanan kita itu Begini Ini posisi tidur ya Begini Jadi Dia itu Yang lumpuh itu bisa bangun Jangan langsung diangkat Jadi Bangun Sedikit-sedikit bangun Dia posisinya duduk Sudah duduk Pasiennya posisinya sudah duduk Gitu Sudah ya Tinggal kita Ngangkat ke Kursi roda Gimana caranya ya Jangan ngangkat tangan kita itu Langsung di badan Langsung di punggung Langsung Nyen gitu Jangan ya Nanti Bisa-bisa Badan pasien yang Lentur itu Yang lumpuh itu Yang satu gitu Melorot gitu Bahaya Nanti bisa Jatuh Jadi jangan Megang Ini Badan posisi Punggungnya Jangan dipegang Gini ya Jangan begini Begini nanti Ribet nanti Dia itu melorot Karena gak ada tenagannya Jadi gini caranya ya Pastinya Pasien itu Pakai Celana Celana panjang Atau baju tidur Itu ya Sama popok Jadi kita Ngangkatnya Posisinya itu Di Celananya Di celananya Pegang Celananya pegang Dari belakang itu Dipegang Dari belakang itu Dipegang celananya Terus kita Angkat Berdiriin dulu Diberdiriin Sudah neneknya berdiri Ini yang jangan dilepas ya Nah tinggalkan truk lagi Karena Karena Pasien jempol sama Terkir itu Gak ada tenaganya ya Jangan sampai dilepas Genggaman tangannya Yang di celana itu Tarik celananya Dipegang celananya Tarik celananya Jangan posisinya Di badan ya Jangan pegang di badan Pokoknya di celana Pegangnya Biar Biar Badan kondisi Pasien itu Gak melorot Gitu ya Karena kita sudah Pegang celananya Kan Celananya itu Gak bisa melorot badannya ya Jadi Kita pegang Posisi celana Dari belakangnya Terus Sudah berdiri Sudah diberdirikan Nah Kita posisinya Berdiri dulu Dulu Jangan langsung Langsung nyeng gitu ya Hati-hati Karena Kalau langsung nyeng itu Nanti bisa kita bahaya Berdua Jatuh gitu Sudah posisinya Berdiri Kita bikin Ancang-ancang yang Hati-hati gitu loh ya Jadi Sudah berdiri Pasien berdiri Kita Dudukin Dudukin ke Kursi roda Pelan-pelan Dudukin Pasien lumpuhnya Dudukin berat Di kursi roda ya Sudah duduk Kita lepas Genggaman Tangan kita ke Celanaknya sudah lepas Posisinya Derapihin Kakinya Derapihin Ditopangin Ada alatnya Di bawah itu Menyanggang kakinya Sudah duduk Rapi Yaudah Begitu caranya ya Buat Buat calon TKW ya Jadi Kalau misalkan Nggak pakai Trick Nggak pakai teori itu Nanti kita berat Sendiri Susah Kalau misalkan Pasien Setruk Pasien Lumpuh itu Nggak punya tenaga Jadi nanti kita Kalau nggak punya trick Nggak punya Apa itu Susah Repot Kita nya pegel Terus bisa Pasien juga jatuh Jadi harus pakai trick Jadi kalau misalkan Membangunkan itu Jangan langsung Work Gitu Nggak ada tenaganya Kayak itu Kayak karet Tenaganya Lemes Kalau orang setruk Jadi Kalau mau bangunin Posis Jangan asal Nyeng Dari bantal Asal nyeng Jangan ya Dibal Breakin dulu Badannya Baru Posisi tangan Kiri Tangan kanannya Tangan kiri Ada di bawah Baunya Pasien Tangan kanannya Ada di Atasnya Bahu Jadi Tinggal Gini aja Tuh Enak banget Pasiennya Bisa duduk Sendiri Pas duduk Dudukin dulu Jangan langsung Nyeng lagi Nanti 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 Catuh Terus Jangan Tangannya Tuhan Jangan Megang Badan Ya Nggak boleh Nanti Bisa-bisa Melorot Nanti Pastinya Melorot Melorot Terus Orang Jumpur Orang Lumpu Harus Hati-hati Sendiri Kalau Hati Sering Banyak Yang Jatuh Itu Kalau Kita Sembrono Kalau Kita Langsung War Raja Itu Nanti Jatuh Nanti Pasiennya Saat Jatuh Kita Disalahi Nanti Buat Salon TKW Perhatikan Nanti Ada Pelajarannya Di PT Seperti Ini Waktu Aku Di PT Diajari Cara Ngangkat Cara Apa Diajari Tapi Pas Disini Kadang Beda Ada Bedanya Makanya Ini Pengalaman Seperti Ini Kasih Penjelasan Sama Calon TKW Kalau Ada TKW Pintar Maaf Kalau Ada Salah Penjelasan Kalau Ada Salah Kata Aku Cuma Berbagi Pengalaman Aja Buat Calon TKW Siapa Tahu Bermanfaat Buat Calon TKW Nanti Caranya Gitu Kalau Misalkan TKW Kita Susah Sendiri Kalau Ngangkat Ngangkat Orang Jombo Orang Lumpu Orang Setruk Kita Sendiri Yang Susah Pegel Jadi Harus Pakai Trick TKW 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 Pelan Pelan Aja Kalau Angkat Posisinya Diambil Posisinya Duduk Dulu Duduk Dulu Baru Duduk Diberdiri Sudah Berdiri Baru Diduduk Tidak 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 Bangun Tidak Langsung Diamprokin Ke Kursi Roda Tidak Baik Tidak Nanti Jatuh Nanti Si Neneknya Juga Nanti Kalau Kelihatan Kita Kasar Kekerjaan Itu Si Pasien Nanti Neluh Sama Majikan Sama Anak Anak Nya Jadi Kalau Kita Caranya Pelan Pelan Caranya Sabar Jadi Pasien Nanti Seneng Lihat Kita Ngurus Jadi Segitu Penjelasan Dari Aku Supaya Bermanfaat Buat Salon TKW Semoga Nonton Tayangan Aku Kalau Ada Salah Kata Salah Ucap Tulis Di Kolom Komentar Ya Karena Ini Kita Sambil Belajar Aja Aku Sambil Belajar Dan Ini Juga Pengalaman Aku Yang Gak Tau Pengalaman Orang Lain Barangkali Ada Yang Sama Barangkali Ada Yang Beda Terima Kasih Aku Aku Dulu Aku Baru Pulang Dari Terapi 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 Terpasien Terapi Hari Ini Ada Jadwal Tapi Aku Mau Memberikan Sedikit Tips Buat Calon TKW Ini Aku Mau Masak Ini Aja Aku Pengen Masak Indomie Seleraku Orang Indonesia Walaupun Aku Di Taiwan Tuh Selera Indonesia Masih Tetap Selera Indonesia Terima 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 banyak vitaminnya kasih jejok ini biar banyak gijinya biar aku kuat mengurus neneknya ya udahlah sekian aja dulu terima kasih semoga bermanfaat buat semuanya ya papai mwah